Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya, Yo. Kali ini saya akan memberikan 5 exercise that you really needed in the morning. Langsung saja, untuk exercise yang pertama adalah side bend. Taruh tangan satunya di pinggang, bikin tengah lingkaran, kayak lagi kita gambar di langit. Oke, bawa badannya ke arah lateral, ke arah samping. Pastinya ini adalah untuk ke perut samping. Kalau sudah, gantian yang tangan sebelahnya, lakukan sebanyak 20 kali alternating, kanan 10 dan kiri 10. Untuk exercise yang kedua, high knee twist. Kedua telapak tangan bawa to overhead atas kepala, and then you go twist. Lututnya naik. Oke, bergantian kanan kiri sebanyak 20 kali. If you need progression, boleh sedikit pakai power. Karena kita puasa, jadi nggak perlu lompat, karena akan lebih capek. Untuk exercise yang ketiga, kita ada yang namanya back twist. Oke, twist, rotational movement, kanan dan kiri bergantian. Seperti ini, bawa tangannya ke arah samping, protect, kayak mau ngambil sesuatu. Gantian, kanan kiri 10 kali, totalnya adalah 20 kali. Gampang kan? Untuk exercise yang keempat adalah side leg raise. Taruh kedua telapak tangan di pinggang, Angkat ke arah samping untuk legnya bergantian. Kanan kiri sebanyak 20 kali. Kalau mau, kanan dulu boleh 10 kali. Setelah selesai, kiri 10 kali. Boleh banget. Gampang juga kan? Untuk exercise yang terakhir, bridge. Oke. Kita tiduran di matras. Angkat bokong ke atas, and then squeeze your glutes. Engage with your core. Bawa turun lagi. Waktu naik, buang nafas. Pastinya yang kena lebih ke bokong. Gluteusnya sama di bagian quadricepsnya. Going down. Waktu naik, dorong ke atas, buang nafas. Oke. Lakukan juga sama sebanyak 20 kali. 5 exercise ini sangat bermanfaat di rumah. Jika kita lakukan secara rutin. Karena sudah include total body. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and see you. Bye-bye. T release. Thank you. Cheers. Bye.